Terima kasih. Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan. Presiden baru, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berharap tentunya pemahaman dan pemikiran interindependensi Nasdem yang memang selama ini dipegang kokoh dan teguh, tetap harus terjaga. Partai ini berupaya untuk mempertahankan digniti dan integritas dirinya, bukan sebagai partai yang pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya. Tapi insya Allah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintahan yang didukungnya. Bukan permasalahan kursi jabatan menteri yang hanya diharapkan oleh partai ini. Kita menghargain itu semuanya. Tapi penghargaan kita adalah ketika idea pemikiran-pemikiran kita didengar. Dan apalagi jika itu mampu kita jalankan. Itu yang diperjuangkan oleh Nasdem.